hai 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 semuanya kembali lagi bersama saya jadi di video kali ini saya akan memainkan game setiap flash dua lagi ya jadi disini saya akan melanjutkan ketiga dari setiap flashnya yaitu sini tuh saya tuh hanya akan ya memainkan game bersikap yaitu mengumpulkan hero mereka-rekrut hero dan mengurangi ke-rekrut pasukan sebanyak mungkin dan juga kalau uangnya cukup nanti satu itu akan membeli cgwponnya cgwpon dan juga kapak nah supaya kita itu bisa di next part ya rencananya nih kalau bisnis misalnya ini berjalan lancar saya di next part yaitu part 4 saya akan menyerang kastil dan untuk kastilnya dari negara mana saya belum tahu ini cukup sulit untuk menutupkan negara mana-mana kastil mana yang mau saya serang kalau saya sendiri pengennya serang Inggrant tapi karena Inggrant itu masih kuat nih jadi ya tunggu dulu lah ya tunggu dulu dan nanti kita lihat saja ya rasanya disini saya akan menjubit dalam ingimnya jadi sampai cepat waktu saya sudah di dalam ingimnya let's go nih pasukan saya 20 ya dan ya uang saya sudah 3300 eh 300 366.000 ya berulah nggak sih di sini disini 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 itu saya itu mau mencari yang namanya hero itu saya akan ketarbon ya ya saya akan mereka sebanyak mungkin hero yang ada disini emm everybody Sam kita langsung cari aja ya karena kalau kita tanya satu persatu disitu bakal kelamaan telah selesai cari yang bawa tongkat segede gaban gitu eh tongkat gembala segede gaban kita cari tuh set aduh nggak ada Oke next jadi berikutnya ini London ini harusnya sih ada di uh ada apa si cek pangeran ini ini apa rajanya lah bukan pangeran rajanya nih tuh ada tandanya mahkota itu berarti rajanya jadi saya bisa saja bergabung dengan Inggrant tapi saya nggak mau karena saya itu mau mendirikan kerajaan saya sendiri eh ya yo mana yang pakai tongkat segede gaban mana nih Adara gak ada Oke kita ke atas diturutnya G202 menemak aduh enggak Ada nih ada nggak ya ada ya hmm please set aduh nggak ada next kita ke ke tujuan berikutnya kita cari terus si pengembala ya si apa itu enggak loh ya emang pengembala sih eh transfer dah pedagang ya kayak iya pedagang bukan pengembala pedagang nah itu dia ya mantap kita berhasil menepukkan si pedagang eh traveler aduh maaf ya udah kevala bulan urus-urus genrus Rusia birka sirgut eh cek dar dar yang penting disini saya akan mencari si engineer paling penting bisa nempir ostia antika oke ostia antika ya ostia antika bisa nempir ostia anika kita cari yang deket-deket dulu birka ya birka sirgut terus eh birka sirgut viking si birka birka grovis tactic men oke eh tadi apa tadi yang engineer ingin ingin ostia antika oke ostia antika birka ostia antika birka ostia antika biska logok kesini jalan ikat birka eh mana nih kalau lawannya ber oh tegak-tegak oke kita akan langsung aja ke ostia antika dulu karena mencari anu itu susah ya engineer disini itu susah jadi langsung saja disini saya akan kalau juga ostia antika ini dia set nih kalau masalah yang lain itu gampang lantaran tapi kalau masalah engineering engineering ya itu susah Oke kita ke si ostia antika nih kapalnya nih nih oh enggak enggak terlaluan eh pertama-tama itu susah banget karena karena eh apa susahnya itu karena kita terus membuat mempunyai kapal yang bagus yang bisa menumpang dan cepet nah masalahnya disini di setiap FS2 ini beli kapal itu wah ini apalagi ya lagi jelasin malah ketemu si bandit ini set nah lu mamam tuh apa lo eh mau lo eh sini lu atapin saya eh eh ntar lesa incim saya incim lu ya ntar kalau saya tuh sudah punya pasukan banyak ya saya saya pura-pura andain lu ya semuanya bandit ini nah kita ke ostia antika nah ini ya karena di setiap FS2 ini ya beli kapal itu ibarat beli mobil nggak ya ya emang bener sih beli mobil sih mahal banget ya mahal banget ya kita cari bukan berarti di atas tapi kadang-kadang anu sih kalau kira-kira kalau kita itu kelambatan ya eh telat gitu untuk mencari si heronya si heronya tuh udah pergi dulu ada dari sini jadi moga-moga aja belum pergilah si heronya ya iya kan bener kan ya hari-hari deh gara-gara si bandit ya si berthebest brandit saya jadi nggak dapet si heronya ah berthebest berthebest heronya sih gila sih eh bukan heronya banditnya ya banditnya sepede best sih sumpah sih nih kalau emang bener udah pergi ya wah gila banditnya saat saya ketika ada berlewat saya langsung hajar tuh ntar ya kalau saya sudah gimana sudah punya pasukan yang banyak tuh ya kan bener kan Astaga uh branditnya harus cari yang lainnya nah ya udah lah males si bedah udah jauh-jauh ya Tiga betul kan osti osti antika betul osti katika nah iya ini gimana ya hidup bandit bener-bener sepatutnya the best sumpah sih banditnya sih udah jauh-jauh saya kesana kesini gara-gara dihadang bandit jadi nggak bisa namun itu tanding jeringnya yang padahal susah didapetin eh 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 ini ini belum bisa ada miskin palermo oke lu jangan pergi lu kapan lu pergi lagi awas duk katanya eh palermo harusnya tegas ini palermo 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 ini ini bisa pergilah ini nah oke nah tidak agak di aset gue eh ke sini kesini Bang Hai Gw Goddermaskwet Wah lima ribu net yang untuk seorang ini jenis yang yang bagus ya buat kita aduh-aduh eh menawa apa kek apa ya bahasa Indonesia nya menawa itu ada menawa-menawa itu seumpama ya seumpamanya ada apa si pedagang di traveler disini Oke enggak ada sempurna udah ada traveler kan enak dan kita tuh eh apa bisa langsung menuju ke tempatnya sih biru berikutnya itu kalau disini enggak ada coba kita cari lagi ya di sini set tanpon Hai pedagang-pedagang-pedagang eh bukan salah mulu dah traveler ya traveler bukan berada ya traveler yuk nggak ada traveler-traveler enggak ada juga ya udah ikutnya nah oke akhirnya ketemu lagi nih si traveler bulan Scott wah wah walu bener-bener nah gitu dong ada Robin Pontifrag Pontifrag hingga Pontifrag Oke kita akan rekrut si Robin siapa kemana Archer Pontifrag 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 nah ini nih untung aja deket set up menuju ke Pontifrag nah oke sudah di Pontifrag ya kita cari wadah pengembala lagi nice tapi di sini ini yang kita butuhin antara seorang Archer nah itu dia itu oke main is wajib will you go to my squad yes nice go eh sudah merebaikan dua prajurit kita tanya lagi sih pengembala ini eh salem mulu eh eh travel bisa jadi travel gitu bulan di aduh kejauhan eh cari lagi Sigurd Norway oke Sigurd Norway Marina Mersen Mersen no 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 Mersen nggak terlalu penting medik yang penting medik engineering seperti taktik yang di Fransis munit oke munit ya munit di sini saya kemudian di Fransis munit 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 oke munit kita ke pergi ke munit Fransis munit 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 saya takut saya takut kena kebeda udah menuju ke si munit dari fransis nah oke ya sudah bersebar ada di Fransis gitu kita cari si apa ya tadi tadi apa ya ah taktikan ya taktikan tadi berarti di atasnya kalau enggak ada berarti sudah pergi ya bisa jangan jangan pergi saya udah jauh-jauh ya ke munit tapi hilang begini saja berbez ya berbewe ngomong-ngomong berbez itu bukan apa ya perkataan yang kotor ya jadi eh apa jangan dianggap berbez itu perkataan yang kotor ya nanti ya betulah ya cuman mengapa bilang berbez berbez itu cuman pengen bicara apa ya sebagai pengganti pembicaraan kotor lah ya cuman mengalirkan marah saya gitu ya nah ini nih nih si munir eh gravis gravis siapa taktik yang beliau gode maskot Oke let's go nice ya dapat satu lagi roh ya kita butuh medik setidaknya kita cari lagi eh kayaknya tadi ada tuh pengembala ya terus saya salih terus traveler ya traveler bukan pengembala traveler gitu apa susahnya sih nyebut traveler sih gampang loh medik nah oke keperluan sekali wah lagi hoki saya di Fransis Citau Desk Bows Oke Citau Desk Bows Let's go nah sudah di Citau Desk Bows ya kita cari sih eh apa ya Hai si medik medik Gavri Hai mana sih nggak mungkin nggak mungkin dia tuh langsung pergi nggak mungkin kalaunya dia udah masih di sini kalau nggak ada di bawah harusnya ada di atas nggak mungkin kalau nggak ada hai 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 eh eh bentar salah pencet nah oke Oke dari sekurut sudah dapat medik ya kita rekat lagi pahlawan lainnya Hi Ho Hai Nah satu lagi ya satu lagi pahlawan kalau kalau sudah ya udah karena penanti kelamaan perpujian eh bukan reproduksi telepon Teng 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 Tidak Oh untungnya saya sudah nekat untuk melihat ke atas bulan Scott sigut Merit coach Amir Mersen Mersen itu penjualnya mungkin Mersen Amir medik udah betah kegenatiran nggak butuh ya buat buat hewan ya bukan buat enggak terlalu penting menurut saya ya tadi apa tadi Squire Takumi kejauhan ini pas Takumi mesti berada di Jepang ya coba kita ramah ya Iya kan Jepang kan sudah keduga taktikan kan udah ngapain saya tetep lihat gitu di-ribu ya beton Ariano berarti tinggal si Anu ya si Mersen Sultan of room Sultan of room kita pergi ke Sultan of room Sultan Wah Wah aduh wah eh tadi apa tadi nah oke ini sudah ketemu langsung good mantap ya kita sudah langsung ketemu si Mersen Nah kalau udah kini yaudahlah ya kita tinggal untuk membeli-membeli barang-barang saya akan ke England terlebih dahulu ya oke jadi saya ingin kembali ke England eh Nah di sini saya untuk terutama di sini tuh saya mau membeli si Anu dulu eh keren modus ya bukan market CQ Pond Kenapa CQ Pondulut dibandingkan prajurit karena nanti kalau saya tuh beli prajurit terlebih dahulu dibandingkan CQ Pond dan juga dibandingkan kapal ya nanti siapa yang kurus kebutuhan makan kalau cuman anu doang apa numpang doang ya saya tuh nggak nyerang ya terus gimana ya jadi lebih baik beli CQ Ponduluh CQ Ponduluh baru eh prajurit kita beli dua set set nah kita beli satu set nah ya ini udah ini kita pindah lagi kalau lainnya dari sini Wah buset tuh ya uang saya lah kurang 999 ya jadi 99 lagi lagi mahal bet ini beli satu ya ya udah saya jadi miskin sekarang Aduh ya inilah alasan mengapa kalian tuh harus cepet-cepet kaya di sini kalian tuh cepet-cepet kaya kalian kelama-lama nanti ya kemarah kesini Bambang kau market terus CQ Pond CQ Pond enggak ada ya udahlah ini ya udah sini ini aja sih note juga sebenarnya lagi saya itu akan gajian juga ya note juga nah kalau di kalau begini kan udah enak kan ya eh sudah dapat CQ Pond ya untuk towernya dan juga untuk pendobotnya udah dapet jadi kita tinggal di sini kita tinggal rekrut pasukannya tapi jangan lupa juga membeli kapal karena supaya kita itu bisa dapat berlabuh dengan cepat gitu jadi ya gitu ya di sini saya mau tingkatin dulu sih mana sih di square eh square itu apa ya kelebihannya Oh di tengah Oke ening jering nih mana Oh ini salah Wah gadis itu itu anjing jering kan harusnya saya kenapa square gitu aneh eh nyata tambah-nambah ini jadi 25-15 dan juga stamina 15 ini selanjutnya eni jering 26-22 Oke udah kan udah oke lesku mantap nih saya untuk eh waktu itu kapan gajian itu saya itu enggak tahu kapan itu gajiannya di CDF itu enggak tahu jadi eh gimana ya saya mungkin akan akhiri dulu ya di sini di CDF2 ini mungkin ya mungkin sebentar lagi tapi ini sih masih lama sih untuk apa saya tuh gajiannya jadi ya udah sampai disini dulu video dari saya tentang CDF2 ini tentang persiapan sebelum perang ya jadi satu persiapannya itu sudah persiapan untuk eh benar-benar ini bandit nape dah eh eh nah itu sudah membeli apa Hero kok membeli Pak malah jadi perbudakan itu sudah merekrut Hero banyak Hero totalnya disini sekuatnya itu sudah saya rekrut 1 2 3 4 5 6 6 Hero ya di sini ini saya akan tingkatin juga ya Nah juga disini tuh juga saya tuh sudah eh apa ya sudah Hai membeli yang membeli perangkapan untuk berperang semisalnya CG poncepon yaitu power 2 dan juga eh apa apa eh eh dan juga saya itu juga sudah membelikan dobrak dan juga ketapel 2 ya jadi uang saya nih sekarang ini sudah sudah hampir habis ini jadi ya udahlah sampai disini dulu video dari saya tentang eh games di FS2 new last ini ya jadi terima kasih yang sudah menonton yang sudah like apalagi yang sudah kita subscribe gitu Jadi sampai jumpa the next video bye 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 hai su